Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Info ini sangat-sangat penting untuk anda mengetahui apa yang akan admin sampaikan kepada anda pada hari ini Dengar sampai habis Terima kasih Rafizi akhirnya bersuara mengenai kerajaan perpaduan Berita sepenuhnya Syalam Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Mohamad Rafizi Ramli Akhirnya bersuara Mengenai kerjasama Pakatan Harapan PH Dan Barisan Nasional BN Setelah lebih seminggu kerajaan perpaduan dibentuk Menteri Ekonomi itu menyifatkan keputusan pilihan raya umum ke-15 Sebagai unik ekoran telah mendesak semua pihak yang bersengketa dalam politik sebelum duduk semeja dan mengutamakan rakyat Keputusan PRU-15 unik apabila tiada gabungan yang dapat membentuk kerajaan secara majoriti dan menyebabkan Perikatan Nasional PN atau PH tidak boleh membentuk kerajaan tanpa penyertaan BN Kebentuan itu hanya ada jalan keluar apabila Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menitahkan gabungan-gabungan politik membentuk kerajaan perpaduan Pada masa sama PN awal-awal menolak sebagai kerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan Sebab itu dalam satu borang mereka PN terus menulis tidak bersetuju Di atas draft persetujuan untuk membentuk kerajaan perpaduan Katanya dalam sebuah video yang dimuat naik di laman sosial TikTok pada ahad lalu Dalam pada itu, Rafizi mendakwa PN bertindak tidak jujur apabila mengaku Mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan sedangkan perkara itu merupakan ulang tayang ketika langkah syerotan Beliau berkata, kegagalan PN untuk mencuri ahli parlimen menyebabkan gabungan itu tidak berpuas hati Seterusnya, menggegarkan kerajaan perpaduan dengan perbagai panggilan dan akan berterusan untuk beberapa minggu akan datang Sementara itu, Rafizi menjelaskan kedudukannya sebagai perunding yang menyelaras kerajaan perpaduan sebelum ini Menghalangnya dari mengeluarkan sebarang kenyataan ekoran terikat dengan kerasian rundingan Jika kita perunding, kerasian rundingan adalah sangat penting agar tidak merumitkan keadaan Buat masa sekarang, nasihat saya kepada semua supaya kita mengutamakan rakyat Mementingkan rakyat bermakna memberi kestabilan politik agar kerajaan ini kekal sehingga 5 tahun Dan ada peluang untuk melaksanakan dasar yang berkesan Membantu rakyat tanpa ada banyak gangguan Matlamat kerajaan yang diundi oleh rakyat adalah untuk memperbaiki ekonomi Supaya kehidupan harian rakyat menjadi lebih baik, ujarnya Rafizi Sekian saja info-info ringkas dari admin pada hari ini Salam jumpa dan salam kenal semua Bye-bye Terima kasih telah menonton!